Intro Mereka yang bernama RS ditinggalkan dan ha ha sendirian Saya selalu meyakini bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait Tentang penganiayaan yang membuat wajahnya tak berbentuk Bukan satu kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait seorang Ini adalah satu kebohongan yang diplot Karena ketika alur cerita tidak sesuai dengan plot cerita Ratna Sarumpait pun ditinggalkan Ratna Sarumpait sadar kalau rencana plot cerita semuanya dilakukan secara verbal Jadi ketika dirinya terjerebab ke dalam jelatan hukum Dia menjadi sendirian Berhadapan head to head dengan hukum Tak bisa menyatakan dirinya hanya pemain Dan ada orang lain yang menjadi sutradara atau penulis cerita Tak ada bukti nyata yang bisa melepaskan dirinya dari ancaman hukuman penjara Hingga kemudian sesaat setelah Ratna Sarumpait dinyatakan bebas berserat Dia pun menyatakan bahwa dia kapok berpolitik Ratna mengaku telah salah mengambil langkah dengan terjen berpolitik Dan menjadi bagian tim kampannya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 Sejak bebasnya Ratna Sarumpait dipenjara Namanya tenggelam seperti ditelan bumi tak pernah lagi terdengar Nasib yang sama sekarang menimpa Rizik Sihab Ketelibatan Rizik Sihab di perpolitikan Indonesia mungkin pada awalnya memang tak ada plot cerita Antara Oromas di bawah Rizik Sihab dan Parti Politik saat itu Sama-sama menuju arah yang sama Namun memiliki niat yang berbeda Oromas FPI ibarat Bistua bisa menampung banyak penumpang Dan Rizik Sihab adalah supirnya Sementara Parti Politik ibarat mobil pribadi yang mengekor di belakang Bistua tadi Dan ketika Bistua menabrak pembatas jalan Hukum hanya menilang si supir bus Sementara si mobil pribadi cukup memberikan rating kanan Dan meneruskan perjalanan Padahal supir mobil pribadi itu yang mengompori Rizik Sihab Untuk ngebut di tilang Rizik kabur dibantu supir pribadi Tapi dasar Rizik Sihab itu tukang ngebut pulang dari pelarian Eh dia nabrak tiang peraturan lagi Cuman kali ini orang-orang yang dulu menjadi teman ngebut dia semuanya hilang Akhirnya Rizik menghadapi jadatan hukum sendirian Sesaat keluar dari penjara Rizik Sihab menyatakan bahwa Indonesia Darurat kebohongan, darurat kezaliman dan darurat-darurat lainnya Cuman cemenya, Rizik bergimik pura-pura Kalau darurat-darurat itu ia tujukan kepada pemerintah Ya sekarang Roy Surya, RS3 Dia pikir kedekatannya dengan keluarga Cikias Gelar bangsawanya, keahlianya dalam ilmu telematika Dan jabatan yang pernah diembahnya Bisa memberikan imunitas terhadap hukum Karena cuitan-cuitan Roy Surya di media sosial Menjadi sangat liar dan bahkan kadang brutal Roy Surya cukup beruntung karena selama itu Pihak-pihak yang diserang adalah pihak-pihak yang tak tertarik Untuk menanggapi semua cuitan dia Walaupun selama ini cuitan Roy Surya selalu diklaim sebagai cuitan pribadi Tetapi semua orang sudah bisa menyimpulkan bahwa Sedikit banyak menguntungkan pihak sekutu dengannya Sampai kemudian Roy Surya kebablasan menyinyir Presiden Jokowi Yang kenamalah umat Buddha Roy Surya pun terjebak dalam kubangan hukum penistan agama Upaya membelal diri yang dilewakan Roy Surya adalah bukti bahwa dirinya pun telah ditinggalkan Dan Roy Surya pun harus menghadapi hukum sendirian Hingga baru menjalani 12 jam pemeriksaan Dan selesai dengan status sebagai tersangka Refli Harun beruntung namanya Tidak Refli Sarung yang disingkat sebagai RS Rizal Ramli juga beruntung tidak Rizal Sampli yang disingkat menjadi RS Rokigurung pun juga beruntung namanya tidak Rokigurung yang disingkat menjadi RS Bukan hal yang mustahil jika nama ketiga orang ini disingkat dengan RS Nasib mereka berakhir Seperti nasib ketiga RS yang pertama Believe or not Apakah nasib RS 1, RS 2, dan RS 3 adalah suatu kebetulan Atau suatu keadaan ketika Tuhan sedang bercanda Hmm, nobody know Demikian artikel ini ditulis oleh Erika Ibner Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!